Halo Sobat Millenial, kalian sedang menyaksikan program Tokyos of the Day by IDN Times bersama saya, Tar Satiputri. Poldario berhasil menggagalkan pengiriman narkoba jenis sabu yang dikirim dari Malaysia sebanyak 276 kg. Lima orang tersengka kurir diamatkan dengan satu dinyatakan tewas ditembak, usai melakukan perlawanan. Dengan modus menggunakan mobil bak yang ditutup dengan tumpukan kelapa, aksi kelima kurir narkoba jaringan internasional Malaysia berhasil diamankan pihak di teras narkoba Poldario. Sabu sebanyak 276 kg dibungkus dengan kemasan teh Cina yang disimpan dalam 14 karung. Upaya penggerbakan pun berhasil mengamankan 5 orang tersangka dengan satu orang dinyatakan tewas ditembak lantaran sempat melakukan upaya perlawanan terhadap petugas. Di wilayah kota Pekanbaru berhasil melakukan penyergapan, sekaligus melakukan upaya paksa kepolisian, melakukan penangkapan. Dan satu dari lima tersangka meninggal dunia karena melawan petugas dan mengancam nyawa petugas. Sudah diperingatkan dengan tembakan ke atas tetapi berkali-kali meluncurkan kendaraan mobilnya, roda empat, ke arah petugas. Sebelumnya, penggukapan tersebut berawal dari informasi yang diterima oleh Subdit 1 Direkturat Narkoba Poldario mengenai adanya transaksi narkotika dalam jumlah besar. Kini polisi masih memburu tersangka Marno yang merupakan dalang dibalik pengiriman 276 kg sabu Malaysia tersebut. Terima kasih sudah menyaksikan Top News of the Day pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di kanal YouTube IDN Times. Salah Satiputri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih, terus patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!